selamat menikmati tergambar bahwa populasi itu adalah keseluruhan bahan atau data yang akan diteliti atau yang akan kita teliti tidak mungkin kita meneliti misalnya populasi yang terlalu besar misalnya jumlah ayam kampung di seluruh bengkulu itu akan memakan waktu dan biaya sampai keumbanan pun istilahnya itu kita akan kesulitan kalau menggunakan populasi ini keseluruhan namun dengan cara dengan rancangan percobaan kita dapat menyederhanakan tetapi validitasnya bisa di pertanggungjawabkan dengan menggunakan sampel atau bagian dari populasi ya jadi diambil untuk cukup beberapa sampel yang atau contoh yang bisa kita lakukan penelitian tidak keseluruhan misalnya salah satu contoh untuk meneliti ikan misalnya ikan di danau dendam danau dendam yang kita tetap tahu itu kan tidak mungkin danau dendam itu kita kuras kemudian kita lihat satu-satu ikannya tetapi bisa kita sampling ambil sampelnya kemudian kita teliti dan insya Allah dia itu memberikan data yang valid nantinya sebetulnya ikan apa saja yang ada di danau dendam tak sudah ini ya seperti itu gambarannya termasuk hijauan pakan misalnya didampakkan di Bengkulu ini bagaimana potensinya sejauh mana bisa atau menampung ternak dengan kapasitas tampungnya dan lain-lain itu bisa kita lakukan dengan sampling ya kita tahu bahwa bengkulu ini terdiri dari kabupaten dan kota nanti disampling beberapa kabupaten saja yang kita ambil biasanya sekitar 30% dari total nah kita lanjutkan ya ke populasi yang tidak terhingga misalnya contoh ya mahasiswa pengertian mahasiswa itu dapat berupa mahasiswa yang pernah ada kemudian mahasiswa yang ada sekarang kemudian mahasiswa yang akan ada ini termasuk pengertian mahasiswa nah mahasiswa yang berada di mana-mana ya di seluruh penjuru dunia ini baik di penua Asia Afrika Eropa ataupun di Amerika itu termasuk kategori mahasiswa ini masuk populasi yang tidak terhingga atau populasi infinit ya populasi infinit ya kemudian yang berikutnya populasi terbatas atau populasi finit ini terbatas baik jumlah tempat dan waktunya contoh mahasiswa UMB tahun 2020 nah ini akan terbatas 2020 inilah mahasiswa UMB yang terdaftar terbatas tempatnya tempatnya dimana jumlahnya juga terbatas dan waktunya juga terbatas 2020 nah selanjutnya logika ya kenapa kita mengambil sampel ini ya logikanya perlu pengamatan tiap-tiap individu populasi untuk populasi yang besar atau tidak terhingga tidak mungkin dijalankan perlu waktu perlu tenaga biaya dan ya kalau kesempatan yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan ya maka diperlukan sampel ini ya sampel ini adalah bagian dari populasi kita lakukan ya sampel ini harus representatif harus mengikuti kaedah yang sudah ditentukan di dalam statistik misalnya sampling itu acak misalnya atau rendam ya bahwa ini harus mencerminkan karakteristik segala karakteristik karakteristik yang ada di populasi tersebut sehingga pengambilannya diusahkan seobjektif mungkin dengan cara rendam ini adalah prinsip utama di dalam kita melakukan pengambilan sampel sehingga kesimpulan dari sampel ini diharapkan berlaku untuk populasi walaupun sekecil ini kita mengambilkan mengambil sampel tetapi nanti bisa mencerminkan atau mewakili atau di dalam kesimpulan itu bisa mewakili populasi yang ada nah sekarang pada jumlah anggota jumlah anggota untuk populasi terbatas ya biasanya diberi notasi n kemudian populasi tidak terbatas sama dengan ini notasinya seperti bendera ini ya kemudian sampel contoh sama dengan n kecil ini harus di mafalkan jadi nanti notasi ke depan kita kita tidak dia tidak akan dipakai hingga sini nah suatu pemilihan penelitian ingin melihat misalnya pengaruh perbedaan pemberian ini salah satu contoh ya kalau diterangkan pakan ransum A misalnya kemudian pakan penelitian pakan ransum B ya kemudian penelitian pakan ransum C nah tiap ransum pemberiannya diulang 10 kali jadi tiap ransum ini diulang 10 kali kemarin kita udah jelaskan ulangan itu kenapa kita harus memberikan ulangan itu supaya nanti tingkat validitas menyimpulkan benar-benar valid ya kemarin dicontohkan kalau kita memanah cuma sekali kena sasaran itu belum tentu bisa kita simpulkan bahwa dia jago tapi kalau misalnya 10 kali sampai 30 kali dia selalu tepat di sasarannya baru kita katakan dia jago atau jawara di dalam memanah tersebut nah sama dengan penelitian ini jadi jangan sampai salah di dalam menyimpulkan nah ini misalnya kalau di kita tabulasi misalnya ulangan ulangan ini ransum A ya kemudian ransum B ransum C nah ini ulangannya 1 sampai 10 ini juga nanti diisi dia dari hasil respon yang muncul nanti apakah pertambahan bobot badannya misalnya kalau produksi telur kalau hijau nanti jumlah jumlah biomasa nya ya hijau pakan ternak ini nanti dimasukkan di sini ya kemudian jumlah anggota keseluruhan untuk ransum A sama dengan 10 ya ransum B 10 juga ransum C 10 berarti 10 kali 3 sama dengan 30 satuan percobaan ada 30 satuan percobaan ini kalau dijumlahkan semua terdiri dari 30 satuan percobaan atau 30 unit percobaan paham ya bisa dipahami bapak pelan-pelan ini untuk menjelaskannya supaya ada bisa paham dan mengerti selanjutnya nilai tengah ini Bapak juga mengulang sebetulnya pelajaran di statistik ya karena memang eh prasyarat untuk mengambil rancangan percobaan ini adalah statistik ini ada nilai tengah tomen dan ya nilai rata-rata atau rata dari seluruh pengamatan disebut dengan nilai tengah tomen sama dengan notasinya ini X Anda kurang diatas ini X bar namanya ya kita katakan X bar untuk mengetahui penyimpangan atau deviasi dari masing-masing angka pengamatan contoh misalnya diketahui sebaran data dari suatu sampel X1 X2 X3 ini di ucapkan dot-dot-dot dan seterusnya sampel yang ada ditambah Xn ya jumlah sampel dibagi dengan ya dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan atau di sederhanakan sigma ya sigma n i sama dengan 1 adalah X i dibagi jumlah sampel atau n ini kalau di sederhanakan rumus yang panjang ini menjadi sebagai berikutnya ya tergambar disini nah berikutnya adalah nilai tengah populasi kalau tadi sampel ini beri notasi mu mu ya sama dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan seterusnya mungkin nanti hasil sampel yang ada ya plus Xn dan sampai sejumlah sampelnya sejumlah populasi nya ya kemudian dibagi dengan jumlah populasi atau disederhanakan sigma n i sama dengan 1 X i dibagi n besar di notasinya ya untuk populasi notasinya adalah n besar jadi X bar adalah sebagai penduga mu artinya sampel ini sebagai penduga dari populasi nah bahasan berikutnya ragam atau varian ya ragam atau varian sini juga diketahui sebaran data suatu populasi X1 X2 dan seterusnya nah sampai Xn dengan nilai tengah sama dengan mu nah simpangan baku simpangan atau deviasinya adalah X i dikurangi dengan mu bila simpangan smt simpangan tersebut dijumlahkan hasilnya sama dengan 0 misalnya di kalau misalnya ada sebarang datanya sebagai berikut ya x i x3 new x2 dan x4 nah ini menyuruhnya ini adalah di tengah-tengah ya Hai Oke kita lanjut ke ragam atau varian atau popular Hai ragam ragam populasi atau di tersebut dengan varian ini dilambangkan tau kuadrat sama dengan ya dalam kurung x1 dikurangi mu dalam tutup kurung dikuadratkan Ingat kalau seperti ini operasinya ya istilah dilakukan pengurang dulu baru dikuadratkan ya plus x2 menu dalam kurung tutup kurung ya dikuadrat dikuadratkan plus seterusnya sampai xn dikurangi mu ya dikuadratkan dibagi jumlah populasi yang besar ini kalau disederhanakan sigma n sigma populasi i sama dengan satu dalam kurung x2 menu tutup kurung ya dikuadratkan dibagi dengan jumlah populasi jadi ragam n populasi sama dengan atau kuadrat sama dengan rata-rata kuadrat simpangan xd terhadap mu ya ukuran jauh dekatnya rata-rata simpangan xd terhadap mu rata-rata ya rata-rata kuadrat simpangan xd ya sama ukuran jauh dekatnya rata-rata simpangan xd terhadap mu bila hasil pengamatan ya xd jauh dari mu maka ya kuadrat simpangannya itu menjadi besar kemudian rata-ratanya juga besar kemudian peragamnya juga makin besar makin kecil peragam maka populasi makin seperagam itu salah untuk sementara kesimpulannya nah sekarang kita bahas seragam suatu sampel nah notasinya S kecil kuadrat sama dengan X1 dikurangi X bar X bar ini kan kalau ke depan sempat Bapak jelaskan X bar ini adalah sampel ya rata-rata sampel tutup kurung dikuadratkan ya ingat bagaimana operasinya misalnya kalau misalnya di dalam kurung itu harus dilakukan dulu baru dikuadratkan plus X2 dikurangi X bar tutup kurung dikuadratkan ditambah dan terus seterusnya sampelnya ya sampai ke Xn min X bar X bar baru dikuadratkan kalau misalnya kita sederhanakan sigma i ya sigma n sari sigma n sama dengan i i sama dengan satu dalam kurung X i min X bar dikuadratkan nah ini catatan nih note atau catatan ya ini disini adalah sampel atau contoh ini populasi jumlah anggota notasinya n kecil ya ini n besar untuk populasi nilai tengah X bar penduga dari rataan populasi ya ragam atau varian S kwadrat sama dengan ini penduganya top kwadrat untuk populasi nah selanjutnya kita akan bahas tentang simpangan baku ini semuanya nanti sebetulnya sudah dibahas di dalam statistik ya ini bisa Anda bisa merefresh supaya segar kembali apa yang sudah dibahas di statistik ya kita bahas tentang standar deviasi ini kalau misalnya yang kolom pertama ini adalah sebaran data ya kita kasih notasi X i kemudian yang kolom kedua ini simpangan atau deviasi ya di notasi X i min X bar tadi yang sampel tadi ya kuadrat simpangan itu X i dikurangi X bar lalu dikuadratkan nah sampelnya seperti apa sebaran datanya mulai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn lalu dijumlahkan sigma X i ya jadi rataannya X bar sama dengan sigma X i dibagi dengan jumlah sampel nanti didapatkan hasil ya kemudian simpangan atau deviasi itu X i X i ini dikurangi dengan rataan ya rataan tadi nah X i X1 sorry dia sampel yang pertama dikurangi dengan rataan X bar X2 dikurangi dengan X bar dan seterusnya sampai Xn sejumlah sampelnya sesuai dengan jumlah sampel min X bar nah kalau misalnya ini dijumlahkan ke bawah ini harus 0 ya harus 0 ini juga untuk cara salah satu untuk mengkoreksi supaya apakah benar simpangan deviasi ini kalau dijumlahkan ini harus 0 ini salah satu konsul ya untuk bisa melihat bahwa anda perhitungannya sudah benar ya kemudian yang berikutnya kuadrat simpangan ya kuadrat simpangan ini dikasih notasi X i min X bar lalu dikuadratkan ini sebetulnya nilai yang disini ya hasil disini ini dikuadratkan X i min X bar lalu dikuadratkan nah untuk sampel yang pertama X1 dikurangi X bar setelah dikurangi baru dikuadratkan X2 min X bar setelah itu dikuadratkan terus sampai ke sejumlah sampel ya Xn min X bar dikuadratkan kemudian ini sigma X i min X bar dikuadratkan ini setelah dijumlahkan akan mendapatkan nilai nah inilah yang dikenal dengan jumlah kuadrat nanti dipakai di ANOVA ini disingkat dengan JK ya bukan justru kalah tetapi jumlah kuadrat tapi untuk mengingat juga boleh ya sama dengan sum square atau SS ya ini nah kita lanjut ya ke standar deviasi dengan notasi S sama dengan akar ya nah sigma X i dikurangi X bar dikuadratkan dibagi n jadi ini dulu yang dilakukan proses ya operasi ya dilakukan proses pengurangan dan pembagi sebaru di akarkan nah untuk jumlah sampel ini ya catatan nih untuk sampel atau n dibawah 30 standar deviasinya masih berbias untuk mengurangi bias kesalahan pengaruh acak ya maka digunakan n-1 jadi standar deviasi untuk sampel dibawah 30 S nya ini adalah sama dengan akar ya sigma X i min X ya dikuadratkan baru dibagi dengan n jumlah sampel dikurangi 1 nah ini rumusnya kalau sampelnya di bawah atau lebih kecil dari 30 sementara untuk rumus standar deviasi yang berlaku di atas sampelnya ya di atas atau sama dengan 30 atau lebih besar dari 30 maka populasi n lebih besar atau sama dengan 30 maka standar deviasinya akar sigma X i min mu kemudian dikuadratkan dibagi jumlah populasi n ini beda ya ini yang berbeda adalah pembaginya n-1 kalau ini sesuai dengan jumlah populasi misalnya populasi 30 nah disini 30 kalau disini misalnya 29 29 n nya dikurangi 1 menjadi 28 seperti itu salah satu contoh ya bagaimana standar deviasi nah berikutnya adalah galat baku rata-rata perlakuan standar error atau standar error ya ini populasi nih ya kita menggunakan sampel n anggota maka ratanya adalah X bar n anggota X bar n anggota X bar ya standar deviasi dari sebaran data X bar disebut standar error atau galat baku rata-rata perlakuan dikenal dengan S ya subscript X bar ya sebaran data X bar ya galat baku rata-rata perlakuan atau standar error nah galat baku rata-rata perlakuan ya S subscript X bar sama dengan akar S kuadrat dibagi dengan jumlah sampel semakin kecil ya S subscript X bar atau S X bar sama dengan ini ya akar ini singkatan KTG ini kuadrat tengah galat ya kuadrat tengah galat ya kuadrat tengah galat nanti kita eh kasih tahu seperti apa bagaimana carinya ya kuadrat tengah galat ya dibagi dengan sampel semakin kecil ya S subscript X bar ya nilai rata-ratanya mendekati yang sesungguhnya nilai tengah dari populasi X bar nya rataan sampelnya mendekati rataan dari populasi makin besar n semakin kecil S subscript X bar nya nah itu beberapa hal kemudian galat baku beda ya antar rata-rata perlakuan misalnya galat baku beda antara rata-rata perlakuan ke I dan rata-rata perlakuan ke K nah ini disimbulkan X sorry S ya y bar i dot dibagi y bar k dot sama dengan akar ya 2 kuadrat tengah galat KTG dibagi dengan n nah kalau misalnya sampelnya tidak sama apa terjadi masalah ada yang hilang ataupun ada yang mati ini oh sorry bukan itu ya bahwa pembahasannya atau disederhanakan ini bukan bukan ini ya sorry ini disederhanakan misalnya akar ya kuadrat tengah galat ini sama dalam kurung seper n i plus seper n h ya nah ini adalah kuadrat tengah galat kuadrat tengah galat ya n sama dengan jurus sama n sama dengan jumlah ulangan ulangan nah sekarang kita bahas koefisien keragaman koefisien of variation variation ya atau CV KK adalah rasio standar reviasi atau S dan nilai tengah umum dalam kurung y bar dot dot dan dok tutup kurung ya mukuk mengukur besarnya keragaman yang dinyatakan dalam persen ya A sama dengan S dibagi dengan y bar dot dot kali 100% atau sama dengan akar kuadrat tengah galat tepat di Inggris untuk dikali dengan 100% nah apa yang mempengaruhi yang pertama adalah materi percobaan ya apakah cukup kemungkinan atau tidak kemudian yang kedua sifat perlakuannya seperti apa ya perlakuannya itu macam-macam nanti kita jelaskan di dalam prakteknya ya kemudian tiga pengendalian dari percobaan tersebut nah selanjutnya kaka percobaan yang dilaksanakan dengan baik ya kisarannya itu 15-20 persen Pak ada pertanyaan kalau bagaimana kalau misalnya percoba khas kakaknya di atas sampai di atas 20 persen maka ini perlu nanti diperhatikan di dalam pelaksanaan percobaan harus benar-benar anda teliti hati-hati kakak terlalu kecil atau terlalu besar merupakan salah satu petunjuknya mungkin terdapat kesalahan dalam pengukuran ya di dalam pengukuran ya kita berharap bisa lainnya seperti ini ya kemudian kesalahan di dalam pencatatan kemudian kesalahan di dalam analisis data ya kakak ya ada kemungkinan ukuran sampelnya terlalu sedikit ya kakaknya besar ada kemungkinan ukuran sampelnya terlalu sedikit nah yang ketiga mungkin pemilihan rancangan percobaannya tidak tepat sehingga dihasilkan ragam ajaknya yang lebih besar jadi begitu ya jadi makanya di dalam rancangan percobaan ini adalah kita mencoba mempelajari rancangan yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan salah rancangan itu akan bisa menimbulkan masalah nantinya ya tapi karena kita akan jelaskan rancangan ajak lengkap rancangan ajak kelompok dan seterusnya dan penggunaan yang tepat itu menghadap persyaratannya yang harus dipenuhi Hai nah ini salah satu contoh misalnya ya ini kebetulan percobaan menentukan jenis rancangan sum paling efisien untuk ayam pedaging ya ayam broiler apa yang itu dikenal dengan ayam broiler yang suka atau sering anda makan atau ibu atau mama anda membeli di pasar itu rata-rata biasanya ayam pedaging dari broiler ya diteliti untuk rancangan A B C dan D ya ini apa perlakuannya nah ini adalah perlakuannya adalah Ransum ini adalah faktor pelakuan nah ini ada Ransum apa saja Ransum Pakan A Ransum Pakan B Ransum Pakan C Ransum Pakan D dan seterusnya ini nanti ada level atau taraf perlakuan yang diberikan nah kalau misalnya kita tabulasi nanti ayam pedaging ke yang pertama kedua dan seterusnya sampai ke M ini Ransum A Ransum B Ransum C dan seterusnya nanti ditabulasi ini ada hasilnya misalnya parameternya yang diukur atau respon parameter itu adalah respon yang diukur misalnya pertumbuhan bobot badan ya bagaimana pertumbuhan bobot badannya diukur misalnya dalam satu minggu ya selanjutnya konsumsi Pakannya konsumsi Pakan itu biasanya kita ukur setiap hari walaupun nanti diakumulasi bisa seminggu dan seterusnya ya tuh nah ulangan sekarang ulangan adalah banyak berapa kali atau banyaknya kali atau frekuensi suatu macam perlakuan yang dicobakan dalam suatu percobaan ini kita menggunakan domba misalnya domba keberapa ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 misalnya ini ini 1-6 ulangannya nah ini perlakuannya apa PGRST ini bisa perlakuan pakan perlakuan juga pemberian vitamin pemberian mineral dan lain-lain atau perlakuan yang lain yang bisa kita lakukan nanti nah ya terus eh selanjutnya adalah kita akan bahas sekilas tentang sidik ragam jadi untuk mempermudah menginterpretasi menginterpretasi data yang begitu banyak nanti kita butuh yang namanya sidik ragam atau analisis ragam atau analisis of variance atau ANAVA ya ada yang menyebutkan ANAVA ada yang menyebutkan ANAVA nah analisis ragam atau sidik ragam merupakan cara memudahkan memudahkan analisis dan interpretasi data hasil percobaan untuk penelitian di bidang biologi ekonomi sosial industri dan lain-lain bisa dipakai semuanya nanti bentuk sidik ragam untuk rancangan acak lengkap misalnya secontoh nanti kita akan lebih detail lagi waktu kita membahas tentang rancangan acak kompok acak lengkap ya nanti ini kita sederhana apa saja yang dibikin di dalam tabulasinya yang pertama itu kolom pertama biasanya kita memberikan atau memberi apa sumber kerangkaman atau dan disingkat dengan SK bahwanya itu ada perlakuan ada galak ada total kemudian ini adalah derajat bebas atau disingkat dengan DB jumlah kuadrat yang sebelumnya kita sampaikan ya jk ya kuadrat tengah ini kt nah ini ada F hitung nanti kita hitung hasilnya nah baru kita bandingkan dengan F tabel atau bisa nanti kita baca untuk 0,05 dan 0,01 nah galak atau error percobaan sama dengan kesalahan percobaan sama dengan keragaman percobaan sama dengan sisa percobaan ini yang disebut galaknya sering disebut-sebut dari awal tadi galak atau error percobaan selanjutnya sumber keragaman ya SK dalam penelitian di laboratorium atau di lapangan selalu ada beberapa sebab yang menimbulkan ketidak seragaman disebut sumber keragaman contoh misalnya penelitian di lapangan yang menimbulkan ketidak seragaman atau sumber keragaman adalah yang pertama iklim ya iklim itu ya susah kita kendalikan ya kemudian manusianya alat-alat jenis tena umur tena ini ini harus kita diusahakan dapat dipasai atau dikendalikan dibuat seseragam mungkin ya walaupun dalam prakteknya kadang-kadang sulit untuk kita lakukan dibuat seragam maka pengaruhnya sama dalam sumber keragaman pengaruh tersebut dapat dilakukan nanti di dalam mendesainnya kemudian yang kedua itu langsung yang diteliti merupakan perlakuan jadi jadi yang diperlakukan contoh misalnya ini contoh untuk menggampangkan saja ya misalnya anda kebetulan terlalu kurus misalnya pengen mengemukkan badan ya bagaimana perlakuannya sudah berat tentu memberikan makanan ya food ya diberi makanan nanti percobaannya bisa di level ada yang makan satu hari tiga piring misalnya ya tiga kali ya maksudnya anda yang makan empat kali satu hari ada yang sampai misalnya empat kali lima kali dan seterusnya ini adalah salah satu contoh nah ini bisa diterapkan level pada ternak bisa level protein ya bisa level biasanya jumlah pakannya itu di prosentase ya nanti ada levelnya berapa yang mau ditambahkan kemudian faktor-faktor lingkulan lain yang sulit atau tak mungkin dikuasai merupakan pengaruh acak disebut kesalahan percobaan atau tadi yang disebut galak percobaan tadi ya tanpa ada upaya satu atau usaha satu dua dan tiga tidak dapat dibenarkan usaha-usaha analisa analisis statistik dan pengabsirannya jadi di satu dan tiga ini persyaratan ini harus ditemui kalau mau penelitiannya itu benar dan bagus nah sekarang derajat bebas derajat bebas itu apa derajat bebas dari suatu variabel adalah jumlah anggota dalam populasi variabel tersebut yang punya kebebasan untuk terpilih harganya dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan derajat bebas sama dengan jumlah anggota yang yang dipermasalahkan dikurangi 1 ya di B sama dengan n jumlah sampel dikurangi dengan 1 ini dari n anggota ya tak perlu tahu harga semua n anggota tersebut cukup mengetahui n-1 anggota saja jadi anggota ke n dapat ditentukan dari n-1 tersebut n dikurangi 1 anggota bebas ditentukan kemudian penaksiran sekarang penaksiran untuk statistika adalah penaksiran selang dengan menentukan batas-batas atau limit dalam bentuk persen ya kemudian contoh dalam penelitian yang akan dilakukan untuk pengujian hipotesis akan dipergunakan selang kepercayaan atau confidence interval sama dengan interval konfidensi sebesar 95 persen berarti mengambil resiko benar dalam keputusan sedikit-dikitnya 95 persen boleh diatas 95 persen atau dipergunakan laju kesalahan atau error rate nya sama dengan taraf nyata sama dengan signifikans level sama biasanya diberikan notasi alpha 0 sama dengan 0,05 berarti mengambil resiko salah dalam keputusan sebanyak-banyaknya 5 persen atau boleh dibawah 5 persen ya artinya apa dari seribu kejadian minimal benar itu 950 boleh 960 boleh 975 maksimal salah itu 50 boleh 40 boleh juga 28 dan seterusnya itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini tetap semangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati